Al-Fatihah Assalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema sekecil apapun ni'mat harus disyukuri Kita tahu bahwa ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala banyak hingga tak terhingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jika kalian menghitung ni'mat Allah maka saya tidak akan mampu untuk menghitungnya Betapa banyak ni'mat yang diberikan oleh Allah sejak kita membuka mata bangun pagi Hingga menjelang kita mau menutup mata saat menjelang tidur Maka kita sebagai seorang hamba sudah sepantasnya dan seharusnya untuk bersyukur Memperbanyak syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus mengakui dengan hati kita Kalau semua ni'mat sekecil apapun itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ikrarkan dengan li'san kita Dan kita aplikasikan ni'mat-ni'mat itu untuk menghamba dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa mensyukuri ni'mat Allah Ni'mat yang kecil pun seandainya kita angan-angan Kita tidak akan mampu membalasnya Syukur kita belum cukup untuk mensyukuri yang sebenarnya Dalam kitab Az-Zuhd Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Yang menceritakan kondisi Nabi Musa Dimana beliau merasa tidak mampu untuk mensyukuri ni'mat dari Allah Walaupun itu ni'mat yang terkecil Nabi Musa pernah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Tuhanku bagaimana saya bisa bersyukur kepada mu Sementara ni'mat terkecil yang engkau berikan kepada ku Tidak mampu semua amalku untuk membalasnya Untuk menjadi syukur Sebagai manifestasi syukurku kepada mu Maka Allah pun memberikan wahyu Sekarang ini engkau baru bersyukur wahai Musa Ini adalah ungkapan dari hati yang paling dalam Ni'mat terkecil pun Nabi Musa merasa Tidak mampu untuk mensyukurinya Walaupun sudah menggunakan semua amalnya Oleh karena itu Kita jangan sampai terlena Kita bisa hidup di dunia ini Kita bisa menghirup udah yang segar Adalah ni'mat dari Allah Maka sekecil apapun ni'mat yang diberikan oleh Allah Harus kita syukuri Contoh kongrit Baru kita diberikan mata yang bisa berkedip Ini adalah ni'mat yang agung Yang setiap saat harus kita renungi dan kita syukuri Para waliullah Kekasih Allah Juga banyak yang mengungkapkan Merasa tidak mampu Untuk mensyukuri ni'mat Allah Saking banyaknya ni'mat yang diberikan oleh Allah Dalam kitab At-Ta'arruf Limadhabi Tasawruf Disebutkan Ada seorang wali yang berdoa kepada Allah Allahumma innaka ta'alamu ajzi An mawadi syukri Fashkur nafsaka anni Ya Allah Yang kita lewati Setiap nafas yang kita hembuskan Setiap pemandangan yang kita pandang Tidak luput dari ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Rasulullah SAW Memperingatkan Mal lam yashkuril qalil Lam yashkur al-kathir Rawahu Ahmad Barang siapa yang tidak bisa Mensyukuri ni'mat yang kecil Maka dia tidak akan bisa Mensyukuri ni'mat yang besar Barang siapa yang tidak bisa Mensyukuri ni'mat yang sedikit Maka dia tidak akan bisa Mensyukuri ni'mat yang banyak Ini adalah satu peringatan Yang harus kita renungkan bersama Jangan sekali-kali kita menjadi Orang yang kufur ni'mat Sekecil apapun ni'mat Harus kita syukuri Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Al-Fawait Karya Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Beliau memaparkan Bahwa ni'mat itu ada tiga Yang pertama adalah ni'mat yang kasat mata Yang bisa kita lihat Harta benda yang kita miliki Rumah, kendaraan, dan seterusnya Sudah sewajarnya Kita harus meyakini Itu adalah karunia Allah Dan kita gunakan karunia itu Untuk mengabdi dan menghambah kepada Allah Yang kedua adalah ni'mat Yang diharapkan kehadirannya Kita selalu berharap agar istiqamah Beribadah kepada Allah Kita berharap agar kelak husnul khatimah Ini adalah ni'mat juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga adalah ni'mat Yang tidak kasat mata Dan ini biasanya yang banyak Membuat orang terlena dan tertipu Oleh karena itu Termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Adalah Kita dianjurkan untuk berfikir Berangan-angan Terhadap ni'mat-ni'mat Allah Sehingga dengan demikian Kita mampu untuk mensyukurinya Imam Shafi'i Dalam kitabnya Ar-Risalah Beliau mengatakan Segala puji hanya milik Allah Dimana yang satu ni'mat saja Daripada ni'matnya Tidak dapat disyukuri Kecuali dengan ni'mat yang baru Kecuali dengan menggunakan ni'mat yang baru Dengan demikian ni'mat baru tersebut Terus disyukuri kembali Dengan ni'mat yang baru lagi Demikianlah seterusnya Sehingga manusia hidup Hanyalah bersyukur dan bersyukur Dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kehidupan kita Melimpah dan dipenuhi oleh ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Satu peringatan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala La'ing syakartum la'azidannakum Wa la'ing kafartum inna'adhabi lasyadid La'ing syakartum Sungguh Ini pakai lamut tauqid Pakai penekanan Sungguh jika kalian bersyukur La'azidannakum Ini juga pakai lamut tauqid Pakai penekanan Sungguh aku akan menambah ni'matmu Jadi satu penekanan dibalas dengan satu penekanan Tapi yang kedua Wa la'ing kafartum Ini pakai satu penekanan Jika engkau sungguh mengkufuri ni'mat Wa la'ing kafartum inna'adhabi lasyadid Ini ancamanya pakai tiga penekanan Pakai inna Kemudian pakai lamut tauqid Yang ketiga pakai jumlah ismiyah Jika diartikan secara komplit Wa la'ing kafartum Dan sungguh jika engkau mengkufuri ni'mat Sungguh Sungguh Allah pasti akan mengadhabnya Selama-lamanya Karena ini Memakai tiga penekanan sekalipun Jadi ancamanya tidak main-main Siapapun yang berani kufuri ni'mat kepada Allah Sungguh-sungguh Selama-lamanya Allah akan mengadhabnya Semoga ini menjadi perhatian kita Dan mudah-mudahan Kita digolongkan menjadi orang-orang Yang mensyukuri ni'mat Allah Ja'alanallahu wa'iyakum minasyakirin Semoga Allah jadikan kita Sebagai orang-orang Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian mudah-mudahan berkah dan manfaat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wallahu'l-mwaffiq ila'akumittariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala pem sometime Terima kasih.